musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua para pejuan JPNS tetap semangat ya kali ini saya akan membagikan tips dan trik ataupun pengalaman saya bagaimana caranya menghadapi atau persiapan mengikuti seleksi kompetensi dasar dan ini juga pengalaman pertama ikut seleksi kompetensi dasar dan langsung bisa lolos hingga menjadi PNS hari ini yang pertama jauh sebelum pelaksanaan kita sudah memiliki persiapan yang pastinya tetapi terkadang kita bingung kita harus belajar dan mulai dari mana karena banyaknya materi yang harus kita coba ulas kembali meskipun apa yang didapatkan pada seleksi kompetensi dasar itu terkadang adalah pelajaran yang sudah pernah kita dapatkan pada saat kita masih menempuh pendidikan contohnya atau ruang lingkup materi ini adalah yang pertama misalnya ada tes inteligensi umum nah itu atau biasa kita kenal dengan tiw jadi disingkat dengan tiw jumlah soalnya biasanya berjumlah 35 soal pada tiw ini apa sih yang perlu kita persiapkan nah yang pertama yang di ujikan biasanya terkait kemampuan verbal baik kemampuan berupa kemampuan analogis, silogisme, kemudian kemampuan analitis kemudian kemampuan numerik biasanya kita mendapatkan tes berupa berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, serta bentuk soal cerita jadi kemampuan numerik ini berhitung bukan berarti bahwa ini membutuhkan tips dan trik tersendiri untuk menaklukkan terkadang angka yang tertera tidak mesti kita hitung secara matematika tetapi kita bisa berhitung dengan cepat kemudian kemampuan berpikir logis dan analitis kemampuan berpikir logis nah ini merupakan kemampuan untuk melakukan penalaran secara runtut dan sistematis untuk kemampuan berpikir analitis itu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis kemudian ada tes wawasan kebangsaan ini jumlah soalnya biasanya berjumlah 30 soal tes wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengetahuan dan kemampuan kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar atau nilai-nilai pilar kebangsaan apa saja ada Pancasila kemudian Undang-Undang Dasar 1945 kemudian Bini Ika Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada poin NKRI ini biasanya ada di dalamnya sistem tata negara Indonesia kemudian sejarah perjuangan bangsa peranan Indonesia dalam tatanan regional maupun global dan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar jadi tes wawasan kebangsaan ini sesungguhnya cukup banyak kita dapatkan ketika proses pembelajaran di SMA kita belajar sejarah dan pendidikan kewarganegaraan kemudian seleksi materi SKD yang ketiga ini ada TKP atau tes karakter pribadi ada beberapa poin yang biasanya diujikan atau soal-soal yang kita berikan untuk mengukur tes karakter pribadi nah ini ada integritas ada semangat prestasi kreativitas dan inovasi orientasi pada pelayanan kemampuan pengendalian diri kemampuan bekerja sama mandiri dan tuntas kemudian kemauan serta kemampuan belajar secara berkelanjutan kemampuan bekerja sama dalam kelompok serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain tes karakteristik pribadi ini bisa saja menggambarkan seperti apa sih diri kita ketiga-tiganya nah ini kan ada 100 soal harus dituntaskan dalam kurung waktu 90 menit atau 1 jam setengah artinya 100 soal kita membutuhkan perhitungan waktu jadi tepat tidak cukup tetapi juga membutuhkan cepat jadi tepat dan cepat dalam menjawab soal-soal karena satu soal jika dibagi dengan waktu yang digunakan itu tidak cukup satu menit untuk satu soal jadi membutuhkan ketepatan dan kecepatan di dalam menyelesaikan setiap soal baik untuk tes intelijensi umum dan TWK nah biasanya ketika salah itu nilainya 0 dan ketika benar itu nilainya 5 untuk TKP atau tes karakteristik pribadi tidak ada nilai 0 tapi yang ada nilainya adalah 1 sampai 5 nah yang biasanya kita ketiga-tiganya ini kan punya standar dan ketiga-tiganya harus kita taklukkan atau kita harus melewati ambang batas pada ketiga item ini baik pada TIO, TWK, maupun TKP untuk ambang batasnya biasanya ada aturan tersendiri yang mengatur jadi untuk ambang batasnya saya tidak menyebutkan berapa tapi intinya persiapkan diri sebaik mungkin untuk berada atau memperoleh nilai semua di atas ambang batas untuk ketiga item tersebut karena kenapa misalnya TIO-nya kita dibawa ambang batas meskipun TWK, TKP mendapatkan nilai yang maksimal tetapi pesaing kita misalnya jumlah secara keseluruhan kita lebih tinggi dari dia tetapi kita tidak lolos tetapi dia merata lolos ketiga-tiganya sementara kita terganjal pada ambang batas TIO tadi maka apalah gunanya nilai kita tinggi tetapi tidak bisa lolos karena ada salah satu ambang batas yang tidak kita penuhi sementara teman kita hanya pas semua pada ambang batas tetapi ketiga-tiganya lolos maka mereka memiliki potensi yang lebih sehingga ketiga-tiganya ini membutuhkan latihan yang serius untuk menaklukkannya saya kemarin kebetulan memang pas lolos pada ketiga-tiganya ketiga ambang batas saya lewati dan nilai tertinggi saya itu berada pada tes karakteristik atau tes karakter pribadi kemudian selanjutnya kita ingin berkenalan dulu atau ingin tahu dulu setelah tahu rural lingkup materinya ya cukup banyak ya nah biasanya ini juga teman-teman kadang bercerita gitu oh itu intelijensi umum kayak biasanya rata-rata orang IPA hebat-hebat kalau TWK biasanya ya orang-orang IPS lah itu semua membutuhkan latihan jadi jangan minder saya IPA saya IPS intinya mari kita belajar bersama mau TIU mau TWK itu sama-sama penting dan sama-sama memiliki kontribusi di dalam menunjang kelulusan kita nantinya selanjutnya saya ingin beralih pada bagaimana tes atau rural lingkup TIU yang pertama tes intelijensi umum yang akan saya bahas ada 12 poin nantinya yang pertama adalah sinonim yang kedua antonim analogi kata kelompok kata pemahaman bacaan ejaan yang disempurnakan atau dulu sekarang biasa dikenal kita menggunakan istilah EBI ejaan bahasa Indonesia kemudian ada hitung cepat ada deret bilangan dan huruf kemudian ada aljabar hitung perbandingan ada logika matematika dan penalaran analitis tes intelijensi umum ini nantinya akan saya bahas satu persatu secara bertahap melalui channel youtube sarti media perkenalan kita terkait ruang lingkup materi seleksi kompetensi dasar atau SKD pada hari ini saya kira cukup jika ingin mendapatkan update update terbaru terkait nah ini yang 12 saya akan bahas nantinya satu persatu terkait tes intelijensi umum silahkan like share dan subscribe channel sarti media terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya semangat para pejuan CPNS wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati